Pemirsa rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS pemerintah Kota Jambi akan dimulai pada pekan ke-3 Agustus 2024, namun hanya sebanyak 60 formasi, terbagi menjadi 30 untuk tenaga kesehatan dan 30 untuk tenaga teknis. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Jambi, Adika Wahyu, mengungkapkan pihaknya telah menerima informasi dari Kemenpan IRB pada 1 Agustus lalu. Dengan jumlah formasi CPNS supanyak 60, terbagi menjadi 30 untuk tenaga kesehatan dan 30 untuk tenaga teknis. Adika menjelaskan bahwa tahapan rekrutmen akan diumumkan pada minggu ke-3 Agustus, menunggu surat resmi dari BKN. Rekrutmen CPNS dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, sementara lokasi seleksi CPNS untuk Kota Jambi akan ditentukan oleh Panseldas yang dikoordinir BKN Regional 7 Palembang. Pihaknya memperkirakan jumlah peserta bisa mencapai sekitar 2.000 orang. Alhamdulillah untuk formasi, kita sudah diserahkan oleh MENPAN tertanggal 1 Agustus kemarin. Dan juga sudah kita sampaikan formasi tersebut ke Ibu Wali Kota, Ibu PJ Wali Kota. Dan Pansel sudah melaksanakan rapat awal untuk pelaksanaan penerimaan CPNS 2024 ini. Untuk pelaksanaan mungkin dari nanti kemana? Untuk pelaksanaan sesuai dengan arahan dari MENPAN, rapor kemarin, itu direncanakan. Masih direncanakan, akan dilaksanakan di minggu pertama, eh sorry, di minggu ke-3 bulan Agustus. Selanjutnya, Andika menambahkan bahwa kuota untuk disabilitas adalah minimal 2% dari setiap formasi. Dan akan ada formasi untuk tematan SMA Sederhajat di Sapo PP. Mengenai informasi yang beredar tentang kuota CPNS Kota Jambi sebanyak 700-an, Andika menegaskan itu tidak benar. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!